Intro Halo guys, selamat pagi siang sore atau malam Balik lagi dengan gue, Indra Alexander Hari ini guys, gue mau ngajak kalian ke salah satu bengkel Bengkel yang terkenal, katanya si alirannya konsepnya JDM Gue juga gak tau nih, JDM tuh apa sih? Pokoknya yang pasti motor dan mobilnya keren Nih disini, cuma ngandelin pelak kaleng besi Kalau buat di mobil, motor juga cuma ngandelin Pin strip, pin strip, sticker Pokoknya motor atau mobil disini tuh jadi keren banget, enak dilihat Cleaning dan madenet pokoknya mah Nah, kebetulan gue juga kesini bawa mobil si kotak sabun Belakangnya ini tuh rada error guys Jadi, ini melenceng dari takdirnya Pintu belakangnya kan ke pinggir tuh Sempat dirubah ke salah satu bengkel di kota Bandung Dirubah jadi ke atas Tapi pintunya udah kayak mau rumuh Nah, katanya sih denger-denger Di bengkel ZCD ini juga banyak anak-anak Grand Max Yang memodif mobilnya tuh berkonsep ke Jepang-Jepangan Katanya sih mobil Grand Max Jepang tuh namanya Toyota Town S Pintu belakangnya ada wipernya Ada spion belakang Nah, sekalian aja deh gue bawa kesini Mau coba sharing-sharing sama yang punya bengkelnya Namanya katanya Kok Kris Kita bahas semua dari bengkelnya bisa apa aja Terus motor-motor atau mobil-mobil disini tuh Kebanyakan aliran konsepnya JDM tuh Apa sih JDM tuh Biar kalian semua tau Dan gue sendiri juga memang belum tau banget tentang JDM Jadi kita langsung aja masuk ke bengkelnya Kita cari Kok Kris buat ternyata nya Oke guys, ikutin terus Jangan di skip-skip Ada apa aja sih di bengkel ZCD Bengkelnya JDM kota Bandung Disini juga terkenal katanya banyak anak-anak mobil Pake pelek kaleng Tapi kan biasanya terkenal Pelek kaleng tuh pelek yang dipandang sebelah mata Tapi bengkel ZCD ini tuh Bisa ngonsepin mobil Pake pelek sederhana, pelek kaleng itu Jadi keliatan wah pokoknya Entah alirannya apa Katanya sih JDM Tapi kita harus lebih tau lagi Kita tanya-tanya lebih dalam lagi JDM itu apa sih Dan ciri khasnya apa Ini juga ada motor-motor unik guys Tuh ini ada bebek Honda Apa nih? Honda Dark? Honda apa? Pokoknya Honda 70 tuh Warnanya orange Kayak di Jepang-Jepang banget gitu guys Tuh Ini ada motor Matic Bentuknya kayak Batman Tapi gue gak tau nih motornya jenisnya apa Karena bukan motor yang biasa Yang ada di Indonesia guys Stangnya kayak Harley Bentuknya kayak Postum Batman Buntuknya Apalagi warnanya didominasi warna hitam Ini ada Honda Dark juga Kalau yang tadi warnanya orange Ini warnanya abu guys Tuh Tuh ini ada pinstrip-pinstrip Ini motor ADV Konsepnya didesain Stripingnya diganti Di custom Tapi terlihat tetap Seperti bawaan pabrik guys Ini spesialisasinya bengkel ZCD di Jalan Burangrang Sebelah Batago Riri Dan kebetulan ini Bengkel ZCD tuh Ownernya sama Sama yang punyanya Batago Riri guys Yuk sekarang kita cari Kok Krisnya dimana Itu bosnya ada tuh Pake topi putih tuh Kita aja tangan langsung ya Sama kok Kris ya Halo kok Kris Apa kabarnya kok Ijin kok Mau tanya-tanya nih kok Duduk kok Siap siap kok Kok Kris Ini Indra tuh Mau tanya-tanya sedikit Eh banyak Bukan sedikit lagi Jadi Indra sering Keliling-keliling Jalan-jalan tuh sering lihat Ada mobil Motor Pake stiker ZCD tuh kok Nah Dilihat-lihat tuh Motor mobilnya tuh kan Punya ciri khas tersendiri Kalau motor ZCD tuh punya striping Ciri khas Bikinan dari ZCD sendiri nih Tapi Kelihatan kayak pabriknya Nah mobil juga sama Lah striping Terus pake pelek kaleng Katanya kan kata orang Itu alirannya JDM Nah JDM sih Indra juga belum tau nih JDM sendiri Sebenernya konsepnya tuh Ciri khasnya apa gitu Kalau dari motor mobil JDM tuh biayasanya Pasti mobil Jepang Oh satu Sebenernya kalau JDM tuh Si Jepang Kalau Jepang tuh Men spesialisasikan Warganya sendiri Jadi untuk kebutuhan Warga sendiri Dia bikin mobil yang khusus Tidak dijual ke luar negeri Oh Nah itulah mobil yang keluar Hanya di Jepang Yang disebut JDM Oh Berarti secara tidak langsung Kok Chris Mengikuti aliran JDM Mengikuti fashion Motor 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 Otomodin disana Ya karena kan si Jepang tuh Pengen mobil yang dia bikin Itu yang terbaik Untuk rakyatnya Oh Beda dengan yang dikirim ke Indonesia Ke Eropa Pasti ada spek down Oh Kalau yang spek di Jepang tuh Hull Biasanya Dari variasinya Mesinnya Keiritannya Segala beda Oh beda Memang spesial Iya Makanya kenapa pengen Seperti JDM Karena memang dia bikin Itu yang paling bagus Kualitasnya Dengan gayanya juga Body kitnya juga Oh Jadi kita nyari-nyari Di negara lain Kok beda Kok beda Karena memang itu Cuma keluar di Jepang Oh Nah Karena sekarang Banyak yang suka gaya itu Banyak Kita impor Kadang-kadang dari Jepang Sperat-sperat mobil Itu ya Mantap Kalau motor juga sama kok Motor juga sama Motor juga dia keluarin Yang versi JDM nya Gak ada di negara lain Oh Kayak motor-motor kecil gitu Tadi kebanyakan itu Cuma keluar di Jepang Oh Ternyata ini memang Motor JDM Iya Sebutan di JDM Kepanjangannya apa sih kok Japanese Domestic Market Memang diperuntukkan untuk Hanya di Jepang Oh ternyata Pantesan ini gak pernah dilihat Guys di Indonesia Di Indonesia keluar dulu Cuma tetap import dari Jepang Impor dari Jepang Dan limited edition dunia ya Cuma sedikit Tadi kok dari ujung Itu namanya Honda Dax Honda Dax 70 cc 50 dan 70 Ada 2 makanan Oh Yang tadi itu warna orange Sama warna abu guys Tadi gue lakukan lihat Oh itu Honda Dax Si Honda selalu bikin Motor-motor kecil Yang lucu Dan banyak serinya Banyak sekali Kebanyakan memang Memang cuma keluar di Jepang Oh gitu kok Kalau yang itu tuh kayak Batman Matic tapi stunnya kayak Harley Nah itu juga kan Sebenernya keluar hanya di Jepang Thailand dan Eropa Apa tuh nama motornya Honda Joker namanya Honda Joker guys Jadi ini memang Musuhnya si Batman Bentuknya Joker Cuma kalau ini hitam Jadi kalau di Eropa Itu motor untuk pelukis Dan seniman Biasanya Makanya modelnya aneh Tahun berapa itu kok Itu tahun 2000 Tahun 2000 Honda Joker Joker Honda Joker 50cc otomatik Kalau yang disebelahnya tuh kok Warna orange Orange Honda Giro Honda Giro Nah itu memang keluar hanya di Jepang Untuk orang ke pasar Beli barang Atau nganterin Jadi banyak kalau lihat di Jepang pun Banyaknya di pasar Di pasar Untuk nganterin barang Bawa barang di belakang Jadi picketnya motor lah Oh jadi orang Indonesia Cari yang unik Yang gak ada di Indonesia Ya di Jepang Ada yang lucu-lucu Ya ada di Jepang Karena di negara lain Ini gak keluar Impor ya Impor ya Ya Impor Untuk delivery makanan pun Mereka pakai Honda Giro Seperti itu Semua delivery pasti pakai Honda Giro Oh begitu Kalau kesini kok Rali ke sebelah kirinya itu apa nih kok Ini Honda Unyil namanya Jadi Honda C100 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 C100nya dibawah bebek 50cc juga Berarti dibawah bebek dupun ya Itu memang pertama keluar bebek Ini C100 Tahun berapa nih kok Ini tahun 65 Tahun 65 Lebih tua dari bebek dupun ya Iya 65 Kan ganti model ke 67 Ke P-Spot Dari P-Spot baru ke Bekjul itu Mantap Ke Bekjul baru ke Super Cup Nah Ini kok Chris udah berpengalaman Di soal waktu aja DM berarti Ke perhondaan lah Terutama Perhondaan Terus Kalau dilihat-lihat kok Itu ada ADV Pakai Diciptain stripping sendiri kok ya Ya itu kan ADV itu Basicnya udah ada sticker Cuman kebanyakan orang kan Gak mau sama sama orang lain Kebetulan itu si Om Michael punya Dia memang pembalap juga kan Jadi pengen beda Oh Oh Michael Mordenius ya Dia pengen tema racing Tapi kelihatannya seperti standarnya ADV sendiri Enak guys Jadi kok Chris bisa Menyalurkan desainnya Seperti pabrikan punya Nah itu namanya JDM juga kok Soal dirannya Itu 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 mana lokal tetap ya Indonesian JDM Tapi enak sih kok Enggak liatnya Kok Chris punya skill Di desainnya Jadi bisa ngonsepin motor Atau mobil Standar Tapi jadi wah kelihatannya Kayak mobil Koko yang sering modif tuh Pakai pelek kaleng Emang lagi musim Kaleng ya Nah ini kaleng apa sih kok Ini tuh macem-macem Tapi kebanyakan kaleng Original mobil Jepang juga Jadi nah itu balik lagi ke Jepang lagi Karena saya terakhir Lagi ikut Acara Contes mobil di Jepang Ngeliat kok banyak mobil standar Juga velgnya masih kaleng Nggak kayak dikit kan Udah racing semua Ternyata memang Spek yang paling bawah tuh Velgnya kaleng Sebenernya disana Cuma saya liat Tapi tetap bagus gitu ya Saya perhatiin kenapa Ternyata di detail Dari bike dari chat Ada dopnya lagi Jadi ini nggak cuma kaleng to Polos begitu Jadi Kokris emang Bikin situ ini dong Bikin pakai fiber Kuatnya kok ini ya Kuat Karena dibaut dari belakang Jadi chatnya kita ubah Nggak hitam Atau silver kayak standar Kalau hitam Kayak velg Apa Serap biasa Kita modif Warnanya bagus Kadang-kadang dikasih stiker Dikasih dop lagi Logo lagi Jadi lebih menarik Berarti memang Sekarang lagi musimnya nih Kokris Banyak yang pengen pakai velg kaleng Jadi misalkan Saya mobil dari Hasugren Mag nih kok Beneran Biasa mobil buat niaga Sombong amat Nggak lihat di Kokris juga Banyak Grand Mag Grand Mag Yang dicakepin tuh Pakai velg kaleng Nah Grand Mag tuh sebenarnya Bener-bener JDM Karena yang di Indonesia pun Sebenarnya dibuat untuk Kirim ke Jepang Oh Tapi kan lantaran produksinya di Indonesia Jadi nggak bisa dibilang JDM Oh iya iya Buatan Indonesia Tapi sebenarnya itu diproduksi Untuk kebutuhan Jepang Awalnya tuh Yang dibikin Indonesia Sampai dibikin di Jepang Beda fitur atau Jepang tidak bikin Oh Yang di ekspor Ya Jepang tuh bikin di Indonesia Si Grand Mag nya Makanya disini kita bisa dapat banyak spare part JDM nya Padahal Nah ini buatan Indonesia Buat Indonesia juga Cuma di ekspor Si Daihatsu dan Toyota Oh gitu Jadi kalau di Jepang Bukan Daihatsu Tapi Toyota Toyota ya Ton S Iya tuh guys Gue udah searching-searching Google Toyota Ton S Bener atau enggak Ternyata bener nih Kata bapak JDM nya Jadi beda di lampunya Udah LED Lampu depan belakangnya udah LED Beda bentuknya juga Oh cakep guys Bentuknya kan beda Tapi kita bisa dapat disini Kebetulan ada temen yang dari Fabrik Dia bisa Masukin Kita beli ke dia Mantap Nah kok ngobrolin mobil nih Sedikit melenceng Tadi kan motor Sekarang mobil Indra sendiri Kita kebetulan lagi bawa Daihatsu Grand Mag Pintu belakang kan bawaannya kesamping tuh Yang 1500 cc Sempat dirubah Pakai pintu bawaan orinya Dirubah ke atas Cuma enggak bener Ini pintunya Jadi enggak bener-bener ngebuka Dan Lama-lama tuh Turun pintunya Nah apa bisa Kok Chris Modifikasi Si kotak sabun Itu Si Grand Mag saya Yang Dirubah pake pintu Town S Bisa enggak kok Kemarin sih udah Kita ngerubah seperti itu Kan kita juga punya Beberapa ada yang Malah dari Luxio Dirubah dari Grand Mag Belakangnya pake muka Grand Mag Kita punya pintu Baru Dari Town S Jadi pintu Town S Kita Aplikasian Nanti Grand Mag yang biasa Kita pake Engselnya Jadi enggak banyak Rubah bikin sendiri Engselnya harus original Biar bisa ngebukanya full Kuat dijamin kok Kalau pake original sih Biasanya kuat Kuat Mudah Karena enggak bikin Kalau custom kurang kuat Ya saya custom jadinya Kurang bagus guys Nanti Kita coba aja Pasang di BKL ZCB Oke Untuk kita lupa ya Supaya terlihat JDM Sekarang jadi banyak Grand Mag yang dimodif Ya kok Justru saya lihat sendiri Ke Instagramnya Koko Banyak ke post tentang Grand Mag Yang pake pelet kaleng Versi Terus Dimodif ala-ala Town S Labu depan Iklan guys Udah surah berisik Nah kok Terus Aku tanya lagi nih Kalau bengkel Koko sendiri tuh Sebenernya Spesialisasinya apa kok Jadi awal Spesialisasi disini Dilihat-lihat Strippingnya bagus Dilihat-lihat Modifikasi mobilnya Bagus Non-saving desainnya Jadi Jadi Koko bisa menyebut JCD ini tuh Untuk orang-orang apa Yang mau datang ke sini Itu spesialisasinya Jadi awal Sebenernya sih Saya kan Jualan Batagor Basicnya sih ya Di Aga Batagor Di sebelah ini tuh Tadinya mesh untuk karyawan Di atas tuh Di bawah kosong Gak dipake Jadilah parkir motor Dan mobil sendiri Kalau pas lagi sepi Saya ngoprek motor disini Karena hobinya Dibongkar Dicet Kita bangun lagi Jadi baru Eh taunya ada temen dateng Eh motor gue mau digituin Katanya ikutan satu Pas lagi saya modif mobil Temen dateng juga Eh mau digituin Jadi kadang-kadang Dari temen ke temen Nah yang biangnya sih Sebenernya kok Ateng Adik saya Dia pulang dari Amerika Membawa Seribu satu ide Seribu satu ide Yang dibawa dari Amerika Jadi kok Ateng juga Ternyata penyebar virus JDM di Amerika Amerika dulu Gayanya tidak JDM Kok Ateng sama temen-temen Orang Asian Racun nih Orang Amerika Sampai akhirnya mereka Suka mobil-mobil Jepang juga Dan bikin klub Yang sampai sekarang Udah puluhan ribu orang Amerika Ikut Gabung di klub JDM Nama klubnya apa nih Jspec.com Apa? Jspec.com Jspec Ini sendiri Tapi kalau nantaran temen Saudara pengen Dibikin seperti mobil saya Yaudah akhirnya kita jualan Oh Oke Oh Ya mantep tuh guys Jadi Lahir dari hobi ya Daya dari passion ya Ya sama jadi Kalau bikin stiker pun Saya nggak bisa Tiba-tiba stiker mobil ini Pindah ke mobil ini Nggak bisa Jadi Biasanya malam sih Saya pikir dulu Bentuknya gini Bagusnya garis Bentuknya gini Garisnya harus diputus Nah jadi Disesuaiin sama gaya mobilnya Biasanya Makanya kalau dilihat Harus enak dulu Baru kita jual Kalau dilihat nggak enak Dihapus Misalnya nggak jadi Iya Berarti Kesini bisa Kasih masukan Ke teman-teman semua Yang punya motor Pengen dikonsep-in Alah pabrikan Stripping Bisa Desain custom dari kok Chris Bisa Mobil juga bisa kok ya Bisa Terus Apalagi nih kok Modif mobil bisa Modif mobil Ganti pelak kaleng Cari pelak apapun Modif pendekin Modif pendekin Semua bisa kesini Bisa di Mana nih kok Jalan Burangrang Nomor 43 Jalan Burangrang Nomor 43 guys Beka ZCD Nah Terus kalau mau Sambil makan Ada Batagor nih Di sebelah Batagor iri Terus ada IG-nya nggak kok Buat teman-teman Biar lo kita tahu IG-nya Jetsy Distromotive Jetsy Distromotive Kalian nih Follow IG-nya Kalian bisa lihat Portofolio-portofolio Motor mobilnya Nanti tanya-tanya Langsung DM aja kok ya Boleh Terus Ada YouTube kok YouTube Jetsy Distromotive Tapi belum aktif lah ya Tapi boleh kalian yang Nanti Indra yang ngisiin aja Nanti kalian juga bisa lihat tuh Ada mungkin Ada video dokumentasi Koko ya Di situ ya Ada di Instagram Oke Oke ya tuh kok Sekarang Indra pamit dulu Sebelumnya terima kasih Buat waktunya nih kok Bawa mobilnya kesini ya Bawa mobil Grand Max Kita modif ya Kita langsung modif Pintu belakangnya Pake Tone S ya Terus itu lampu belakang Kayaknya udah rada kusam Tadi nyobain Ini juga sama LED ya Ini ada jenisnya LED doang Atau ada bohlam Yang bawah bohlam Tapi kalo sendnya LED ya Tapi ini kalo sampe LEDnya mati itu ada Bisa diganti Bisa diganti Oke guys Nanti part 2 Kita liat hasil Hasil modifikasinya Dari ZCD 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 Sekarang gue tutup Indra Alexander pamit dulu Jangan lupa Like, comment, and share Supaya konten gue Bisa terus berkembang Satu slogan Terus berkarya Jangan pantas menyerah Terus belajar Keep positive thinking Karena semua akan edan Pada waktunya Gue pamit dulu Aliran JTM tuh ya Sebenernya aliran Si Jepang tuh Sorry kok Ulang lagi deh pertama Ulang lagi deh pertama Aliran JTM